Rp110.000 ini tadi adalah jualan tahun 2012 sehingga didapatkan harga pokok jualan pada tahun 2012 itu Rp147.000 kemudian untuk tahun 2013 65% dikali Rp240.000 sama dengan Rp156.000 sudah bisa untuk perhitungan harga pokok jualan oke, kalau sudah bisa lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati berikutnya kita menghitung depresiasi untuk depresiasi bisa dilihat di ilustrasi yang R depresiasinya sebesar 10% dari nilai aktifa tetap bersih disini nilai aktifa tetap bersihnya sebesar 127.650 jadi untuk perhitungan depresiasi tahun 2011 itu 10% dari 127.650 itu sama dengan 12.765 untuk yang tahun 2012 itu 110% dikali 127.650 rupiah dikurangi 12.765 rupiah ini dikurangi depresiasi pada tahun sebelumnya untuk yang tahun 2013 juga sama ya 10% dikali nilai aktifa tetap bersih dikurangi dengan depresiasi pada tahun 2011 dan 2012 iya, dari soalnya kemudian ada perhitungan pajak hasilan untuk pajak hasilan diilustrasi yang berapa yang L 10% dibayar tahun akan datang kecuali pajak tahun 2010 telah dibayar akhir tahun 2010 berarti ini mulai tahun 2011 10% dikali 32.235 nah, tahunnya nilai ini dari mana kita langsung ke tabelnya yang pertama yang pertama tadi kan sudah ya penghitungan jualan untuk tahun 2011 sampai 2013 untuk harga pokok jualan juga sudah kemudian ada laba kotor laba kotor ini adalah jualan dikurangi dengan harga pokok jualan itu 120.000 untuk tahun 2011 63.000 untuk tahun 2012 dan 34.000 untuk tahun 2013 kemudian ada beban usaha beban usaha tetap dan beban usaha variable untuk yang beban usaha tetap itu 15.000 dari apa, ilustrasi yang C kemudian untuk beban variable-nya itu mana itu dari perhitungan tadi ya 60.000, 42.000 dan 48.000 kemudian ada beban depresiasi beban depresiasinya tadi jika dihitung ada 12.765 untuk tahun 2011 kemudian tahun 2012-nya 11.489 untuk yang tahun 2013 itu 10.300 sehingga jumlah bebannya itu 87.765 dari mana jumlah beban kita yang tahu jumlah beban ini dari mana beban usaha ya, beban usaha yang terdiri dari beban usaha tetap dan beban usaha variable ditambah dengan beban depresiasi kemudian mencari laba atau ruginya berarti apa laba atau ruginya ini didapatkan 32.235 dari mana apa, dikurangnya apa 120.000 dikurangi 87.765 ya laba kotor dikurangi dengan jumlah beban sehingga didapatkan nilai laba atau ruginya jadi pada tahun 2011 sampai tahun 2013 itu apa mana yang untung mana yang rugi tahun 2011 apa berarti oke laba